Halo sahabat, selesai ditemani oleh saya Nana Sasa Bila dan tentunya masih bersama Ibu Eti. Halo Ibu, nah tadi kan kita udah bahas ya Bu ya banyak banget nih, inspiratif sekali loh. Dari pertamanya Ibu yang katanya orang kampung lalu membuat sesuatu yang benar-benar meningkatkan daya jual belinya sampai sekarang jadi pendamping PKM. Nah ceritanya dong Bu, penasaran dong, nih sahabat di rumah kan pasti mau tau gimana nih Ibu bisa jadi seorang pendamping UKM. Kebetulan Ibu itu dari tahun 91, dari semenjak muda senang cari ilmu. Jadi ilmu apa saja, gak pernah ada batasan dalam arti ah saya mah orang kerajinan Bang Bu, gak mau ah ikut pelatihan misalnya mutu manikam, oh gak mau ah ikut pelatihan misalnya batik ATBM, oh gak maulah pelatihan apa, nah kalau Ibu itu gak ada batasan. Alhamdulillah dari muda memang ajaran dari orang tua untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena memang ilmu mah kata orang tua zaman dulu mah, wah berat dibawa, jadi dibawa kemana pun pasti suatu saat bermanfaat. Nah jadi akhirnya dari situ Ibu mempelajari itu semua, Alhamdulillah berbagai sertifikat dari berbagai dinas Alhamdulillah sudah Ibu dapatkan, karena memang Alhamdulillah pemerintah itu sangat mendukung sekali. Dan memang dulu mah bingung untuk apa ya ini sertifikatnya, untuk apa ilmu ini saya sampai diberangkatkan ke berbagai, oh istilahnya teh negara diberangkatkan ke berbagai daerah gitu ya, saya sampai jauh-jauh harus belajar, diberangkatkan ke Keleman, diberangkatkan ke sana untuk mempelajari bagaimana itu teknik pembuatan bambu, oh diberangkatkan ke Boyolali, ke Kelaten, pembuatan, oh itu namanya logam, aneka logam, dulu bingung untuk apa sertifikat ini ya, tetapi kalau sekarang Alhamdulillah ternyata, oh Tuhan menggiring saya untuk ikut berbagai pelatihan itu hanya untuk berbagai, dengan masyarakat banyak, terutama dengan wira usaha baru, wira usaha baru itu kan bingung, tekniknya seperti apa sih? Ya misalnya untuk membuat keripik saja, mereka bingung, kumayan keripik? Nah Alhamdulillah dengan ilmu yang Ibu dapatkan, Ibu bisa berbagi dengan mereka, bagaimana teknik membuat keripik yang baik, bagaimana menyimpan minyak goreng misalnya dalam olahan makanan, begitu pun dalam teknik industri pembuatan kerajinan atau apapun itu yang berbahan baku lokal, dari mulai pandan, ketak, ada rotan, mendong, esenggondok, Alhamdulillah gitu, karena memang ilmu mungkin Allah sudah memberikannya kepada Ibu, yaitu untuk berbagi dengan masyarakat banyak, terutama para pemula, kalau zamannya Ibu ma dulu bingung, mesti gimana sih gitu ya untuk menjadi wira usaha, namun zaman Ibu ma jatuhnya tak kebanyakan daripada bangunnya, dan mau bangun tak kadang malu, nah kalau sekarang ma dengan ada dampingan wira usaha baru dari Provinsi Jawa Barat, mendorong, membawa, mengajak para wira usaha baru ini untuk jatuh tema cepat bangun, dan cepat berlari, kalau belum berlari, harus cepat berjalan, ayo coba mulai untuk berbagi usaha baru, apapun itu jenis, yang penting halal. Jadi memang mungkin udah ada banget ya yang namanya batasan, apalagi misalnya gak ada alasan itu, istilahnya untuk kita tuh putus asa ya Bu ya, karena di saat kita lagi terpuruk, kita bisa berlari, bisa berjalan juga, karena ada dampingannya ya. Nah Ibu ini tadi dengarnya, penampingnya itu sampai udah selusantara. Alhamdulillah. Wow, itu gimana caranya nih Bu? Kebetulan Ibu waktu itu testing ya, testing dari KOICA, dari Korea Organization International Company, itu agensis, kebetulan diundang ke sana, ke Plaza Indonesia, untuk ikut testing bagaimana itu tentang Indonesia, sehingga Ibu diberangkatkan training di sana, di Korea Selatan, di sana juga di training di sana untuk menjadi entrepreneur, bagaimana menjadi wira usaha yang baik. Tentunya dengan modal kejujuran, dengan niat ikhlas, berbagi sama kita, sama muslim terutama, kita sebagai seorang muslim, sama manusia, sebagai manusia, itu yang memang bersosial tentunya. Meningkatkan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, yang berpenghasilan rendah terutama. Nah berawal dari situ, sehingga pulang dari luar negeri sana, setelah training, Alhamdulillah Ibu diundang, dari mulai kabupaten-kabupaten, provinsi, Alhamdulillah dari berbagai program-program pemerintah, dari baik program pemerintah itu nasional, itu sampai yang program-program lokal, Alhamdulillah, diundang sebagai pembicara narasumber, untuk memberikan motivasi kepada mereka, bahwa semua itu yang kita bayangkan tidak bisa, suatu saat pasti bisa, kalau dengan izin Allah seperti itu. Wow, jadi banyak sekali ya pengalaman dari Ibu Etik ini, gak cuma sebagai yang tadi kan Ibu, selaku praktisinya, tapi Ibu juga sebagai pendamping, bahkan sudah se-Indonesia loh. Wow, bahkan pelatihannya juga Ibu udah mengikuti sampai Korea, sehatan. Ini benar-benar nih pengalamannya, ilmunya juga ya Ibu ya, dan Ibu juga disini gak mempelajari cuma satu produk nih, bukan berarti Ibu Etik ini, muntah-muntah, ah saya sebagai pelaku usaha di bidang bambu, tapi gak belajar yang lainnya, justru itu malah motivasi utamanya ya Ibu ya. Wah, sabar, nah kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam nih, bersama Ibu Etik, makanya teman-teman tetap di Wira Usaha Baru. Selamat menikmati.